PJ Wali Kota Palopo, Asrul Sani melakukan kunjungan ke beberapa poskesmas dan rumah sakit. Guna melihat langsung kondisi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara di tempat pemungutan suara yang harus dilarikan ke rumah sakit, diduga lantaran kelelahan saat bertugas. Dalam kunjungannya PJ Wali Kota Palopo, Asrul Sani didampingi oleh Dinas Kesehatan Kota Palopo, Irsan Anugerah dan tim dari Makassar. Melihat langsung kondisi para anggota KPPS yang jatuh sakit saat menjalankan tugas. Kunjungan PJ Wali Kota Palopo dimulai dari posko panitia pemilihan kecamatan atau PPK Warak Permai, posko PPK Warak Utara, Rumah Sakit DR Palemai Tandi, posko PPK Warak Timur, posko PPK Warak Selatan, puskesmas Warak Selatan, terakhir di kantor KPU Kota Palopo. Berdasarkan keterangan, data yang dihimpun terkait jumlah petugas KPPS yang jatuh sakit di Kota Palopo sekitar 9 orang. Jumlah ini tersebar di beberapa poskesmas dan rumah sakit, diantaranya RSU Ad Medica, RSUD, DR Palemai, poskesmas Warak Selatan, dan poskesmas Barak. Menyikapi sejumlah anggota KPPS yang jatuh sakit saat melaksanakan tugas, pihak pemerintah akan menyediakan tenaga medis untuk melakukan perawatan. Putri Carlina mengembarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih.